Mau edit video seperti ini, kali ini kita kolaborasikan aplikasi CapCard Denon Fotolib Saksikan tutorialnya Oke teman-teman, yang pertama-tama itu kita rekor ya, seperti ini Jadi objeknya setelah olah mau melompat ya, seperti ini teman-teman Jadi ini kita edit pakai aplikasi CapCard, kita kolaborasikan dengan aplikasi Fotolib ya teman-teman Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasinya Oke teman-teman, kita lanjut ke aplikasi CapCard-nya Saya sampaikan lagi teman-teman, dalam hal ini saya mengedit bukan memakai aplikasi CapCard Pro ya teman-teman Atau memakai aplikasi CapCard yang berbayar Jadi yang saya pakai ini, aplikasi CapCard versi 12.0.0 Oke teman-teman, kita lanjut ke aplikasinya Kita buka aplikasi CapCard-nya Kita masuk ke proyek baru Kita masukkan video yang sudah kita rekod tadi ya teman-teman Oke, kita tambah Kemudian kita ambil screenshot-nya dulu ya teman-teman Untuk pengeditannya di aplikasi Fotolib Jadi kita tekan ini, atau kita pilih ini Kemudian kita screenshot teman-teman Oke sudah, kita kembali lagi Oke, kita pilih ya teman-teman Atau pilih yang mana kita mau pakai Atau yang mana kita mau hapus Oke, kita jalankan videonya Disini kita tekan template-nya ya teman-teman Kemudian kita bagi Kita hapus yang kita tidak pakai Oke, kita jalankan lagi Videonya Oke, kita tekan lagi videonya Teman-teman Kita bagi Kita hapus ini yang kita tidak pakai Oke, sudah Kemudian kita masuk ke aplikasi Fotolibnya ya teman-teman Kita masuk ke aplikasi Fotolib Fotolib ini didownload secara gratis ya teman-teman Di Playstore Teman-teman, aplikasi Fotolib ini tidak bisa rekam layar ya Atau screenshot Jadi saya rekam langsung melalui HP saya yang satu ini Oke, kita buka aplikasi Fotolibnya Kita pilih gambar yang sudah kita screenshot tadi ya teman-teman Oke, kita pilih tanda silang saja ini Oke, sudah kita masuk ke aplikasi Fotolibnya Kemudian Kita Arsir ya teman-teman Kita perbesar dulu Arsirannya Kita arsir ini yang kita mau jadikan Tabbing ya atau jurang teman-teman Oke, seperti ini Oke, kita arsir seperti ini ya Teman-teman Oke, setelah itu kita pilih tanda ini Oke, disini kita tulis ya teman-teman Seperti ini Ini saya percepat ya teman-teman Oke, teman-teman bisa ikuti katanya seperti ini ya Setelah ditulis seperti ini Kemudian kita pilih tanda ini Jadi dia sementara mencari ya Atau meng-generate teman-teman Oke, teman-teman Setelah kita dapat sesuai yang kita inginkan Seperti ini ya teman-teman Oke, setelah kita dapat seperti ini Kita save ya Kita save teman-teman Kita pilih lagi save Oke, jadi dia otomatis tersimpan di galerinya kita ya teman-teman Oke, setelah itu kita keluar Oke, kita lanjut ke aplikasi capcapnya teman-teman Oke, kita pilih tanda tambah Kemudian kita pilih foto Foto tadi yang sudah kita save ya teman-teman Dari aplikasi fotolab Oke Kita tambah Kita pilih Aplikasi dari fotolab Kemudian kita jadikan overlay Oke, dia otomatis ada di bawah ya teman-teman Kita geser ke paling kiri ya Oke Kita panjangkan dulu durasinya sesuai dengan video utama Oke, seperti ini teman-teman Kemudian Kita tekan lagi Kita pilih kapasitas ya teman-teman Kapasitas Kita pilih sampai 50% Untuk melihatnya atau menyamakan dengan video utamanya teman-teman Oke, kita Samakan dulu video utama ya teman-teman Oke, seperti ini Setelah itu kita kembalikan ya Kapasitasnya menjadi 100 Kemudian tanda centang Oke, kita pilih lagi Video overlaynya Kemudian kita pilih tutupi teman-teman Tutupi Kita pilih horizontal Kemudian kita geser ya teman-teman Seperti ini Oke Kita geser seperti ini Oke, kemudian tanda panah ini Kita mainkan ya teman-teman Sebagai pembagi Atau menghaluskan antara video utama Dengan video overlay Oke, seperti itu Setelah itu kita pilih tanda centang Kita coba dulu ya teman-teman Kita pilih pada saat objek melompat ya Oke Kita potong disini ya teman-teman Kita tekan video overlaynya Kemudian kita bagi Kita potong ini ya Atau kita delete Atau kita hapus Oke, seperti itu Kita jalankan ya teman-teman Jadi Setelah olah objeknya Mau melempat ke dalam Jurang ya teman-teman Atau ke dalam lubang Oke, seperti itu Oke teman-teman Untuk lebih smooth lagi Kita Pilih Animasi ya teman-teman Animasi Kemudian kita pilih animasi Keluar Kemudian kita pilih Pudar keluar Kita kasih 0,1 ya teman-teman Setelah itu Kita kasih 0,1 Setelah itu tanda centang Kita hilangkan dulu Suaranya ya teman-teman Oke Kemudian kita coba Oke teman-teman Sudah kelihatan Halus ya teman-teman Kemudian Kita Berikan Soundnya Atau musiknya Oke Kita pilih audio 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 Kemudian Efek suara Kemudian Kita pilih Kita pilih Kita cari dulu ya teman-teman Oke kita pilih ini ya teman-teman Kita Tambah Oke kita coba Oke kita Paskan dulu durasinya Pada saat Objek Mau mendarat ya Setelah melompat Oke kita coba dulu Oke masih terlalu cepat teman-teman Kita coba lagi Kita sesekan saja teman-teman ya Untuk Musiknya ini Supaya kelihatan Sesuai Kita Geser lagi Oke Teman-teman Sekira Sudah selesai Dan sangat mudah ya teman-teman Kita Kolaborasikan Aplikasi CapCut Dengan aplikasi Fotolab Kemarin Saya sempat Kolaborasikan Aplikasi CapCut Aplikasi Canva ya Bisa dilihat Di video saya Sebelumnya Oke teman-teman Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share ya Teman-teman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Kita Export Oke teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa